Film ini kembali menceritakan kisah seorang pemuda introvert yang dikirim ke peternakan kayu milik sang ayah di sebuah kota kecil. Di sana dia banyak belajar dan menemukan teman baru. Namun ada sesuatu yang mengganjal dirinya ketika berada di sana. Ya, mama dirinya membuat dirinya menjadi tidak fokus dan serasa ingin berbicara dengannya. Film dengan judul The River yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Sebastian, berasal dari kota dan seorang yang introvert. Kala itu dia akan pergi ke suatu tempat di mana ayahnya berada. Ya, sebuah peternakan kayu milik ayahnya. Sebastian adalah korban broken home. Ayah ibunya pisah dan kini sang ayah menikah lagi dengan wanita desa yang masih gurih bernama Julieta. Sampai di sana Sebastian dijemput olehnya dan diantarkan ke rumah. Ya, Sebastian juga disambut oleh sang ayah yang bernama Rafael. Malam itu mereka makan bersama menyambut kedatangan anaknya. Lalu mereka saling berbicara masalah keluarga dan keadaan yang ia hadapi sekarang. Jadi intinya, Sebastian udah punya mamah baru. Suka tidak suka, Sebastian harus menerima kenyataan ini. Selain bisnis kayu, Rafael juga memiliki ternak sapi. Dengan lahan yang cukup luas, dia memanfaatkan keadaan tersebut dengan baik. Sebastian ini bisa dibilang masih perjaga. Soalnya dia sangat tertutup dan tidak berani ngajak begituan. Dan di usianya yang saat ini, Sebastian makin ingin tahu apa itu permantapan. Jadi terkadang, dia harus olahraga tangan karena tidak ada lawan. Sebastian ternyata disana tidak hanya diminta membantu sang ayah, namun juga bersekolah. Lingkungan baru dan juga teman baru. Beruntungnya, Sebastian langsung mendapatkan teman baru bernama Ines. Usianya tak jauh-jauh berbeda darinya. Sebelum mulai bekerja, Sebastian diajak berkeliling dan diperlihatkan prosedur pembuatan kayu mereka. Tidak hanya itu, Sebastian juga diajari cara berburu oleh sang ayah di sungai. Sungai itu penuh dengan buaya. Jadi mereka harus berhati-hati. Nyemplung sedikit aja bakal jadi santapan. Kedekatan Sebastian dan Ines makin hari makin terjalin. Sehabis sekolah, mereka akan nongkrong di pinggiran sungai sambil bercanda. Dan tentu saja, percikan-percikan cinta tumbuh pada mereka. Suatu hari, Sebastian nyantai di pinggir kolam. Lalu disusul Julieta yang ingin berenang juga. Di sini, Sebastian tidak bisa membalingkan pandangannya terhadap mamah dirinya tersebut. Hingga ketika selesai berenang, Sebastian diam-diam mengikuti Julieta dan melihat di salah-salah pintu yang terbuka. Julieta lagi unboxing dan Sebastian menang banyak melihat gunung kembara. Julieta sebenarnya juga menyadari keberadaannya. Namun, dia tidak ingin masalah ini makin panjang. Tapi semenjak itu, Julieta jadi agak gimana gitu sama Sebastian. Seolah-olah ada yang ingin ia bicarakan padanya. Sampai pada akhirnya, Julieta mendatangi Sebastian yang lagi dengerin musik. Dia meminjam headsetnya dan mendengarkan musik apa yang didengarkan Sebastian. Tapi, ternyata itu hanyalah alibinya saja. Julieta langsung menyesal Sebastian dan ya, begitulah. Semenjak kejadian itu, Julieta makin dekat dan berbicara banyak pada Sebastian. Dan kedekatan itu ternyata diketahui oleh ayahnya. Sebastian lantas diberikan pelajaran diturunkan dengan paksa oleh dari mobil oleh sang ayah. Tapi, Sebastian tidak kapok. Masalahnya, Julieta juga yang ingin dekat dengannya. Bahkan pembantunya pun melihat mereka lagi nganu. Parah sih deh. Selain kesal dengan Sebastian, Rafael juga kesal dengan pekerjanya. Banyak diantara mereka yang tidak bisa bekerja dengan baik. Sudah diberi gaji yang bagus, namun tidak bisa bekerja. Makanya, malam itu Rafael terlihat sangat kesal. Gara-gara situasi tidak baik di sana, akhirnya Sebastian izin pergi ke rumah teman. Ya, teman yang dipaksud adalah Ines. Bukannya belajar atau berbicara, mereka malah kuda-kudaan membagongkan. Hingga, suatu hari, Sebastian, Julieta, dan Rafael pergi jalan-jalan mengelilingi sungai naik perahu. Di sini, Rafael ingin Sebastian mencoba mengendalikan perahu tersebut. Entah disengaja atau tidak, yang jelas, Sebastian membuat ayahnya terjatuh dari pelahu dan nyemplung ke air. Lalu, mereka meninggalkannya di sana. Ada apa ini? Julieta juga tidak marah ataupun meminta Sebastian membantu sang layah. Ya, jadi ternyata ini sudah mereka rencanakan sebelumnya. Julieta memang tidak bahagia bersama Rafael. Pernikah mereka ini atas dasar paksaan dari neneknya. Karena memiliki hutang, akhirnya Rafael yang ingin melunasinya. Dengan syarat, Julieta harus menjadi istrinya. Sebastian yakin kalau Julieta ini ditakdirkan untuknya. Dia sudah kepincut. Jadi, untuk bisa mendapatkannya, Rafael harus hilang. Ya, memang malam itu Sebastian menang banyak. Tahu lah ya. Namun di pagi harinya, Sebastian tidak menemukan Julieta. Sudah tanya ke pembantunya, namun dia juga tidak melihat kemana majikannya pergi. Dan ternyata, Julieta pergi dari sana naik perahu meninggalkan Sebastian dan kehidupannya. Sambil membawa headset kesayangan Sebastian. Julieta tahu, Sebastian masih terlalu muda baginya. Dia ingin Sebastian mendapatkan yang lebih pantas. Ya, itulah tadi alur cerita film The River. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.